Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayuhal ikhwah Kali ini kita akan belajar tentang Durus An-Nahu'ya Tentang Gramatikal Arab Baik, kali ini saya akan membahas tentang Dhomir Munfasil Mungkin kalian sudah tahu Apa itu Dhomir Dhomir adalah kata ganti Kata ganti yang menerangkan tentang Sesuatu atau seseorang Baik Sekarang terfokus pada Dhomir Munfasil Apa itu Dhomir Munfasil? Dhomir Munfasil adalah Dhomir yang berdiri sendiri Ini terlihat pada kata Infasolad Munfasil tadi ya Dia berdiri sendiri Dan penulisannya tidak bersambung Dengan kata lain Inilah yang membedakan antara Dhomir jenis Munfasil dan Muttasil Kalau Munfasil itu tepisah Kalau Muttasil itu bergabung Atau bersambung dengan kata-katanya Baik Seperti contoh Huwa Muallimun Huwa Muallimun Di sini mahalnya adalah Rafa Sebagai huwa sebagai Muttada Muallim khabarnya Huwa dia laki-laki Huwa itu tidak bergabung Atau tidak bersambung dengan Muallim Sehingga dikatakan huwa di sini Kata ganti orang yang tidak bersambung Huwa Muallim Dhomir Munfasil Sekarang yang mahal Nasab Iyahu Nushahid Ya Iyahu Nushahid Antara hu dan Nushahid Di situ tidak ada hubungannya Sehingga Antara dua ini Dan penulisannya tidak bisa digabungkan Di situ ada Dhomir Munfasil Fi Mahalli Raf'in Dhomir Munfasil Fi Mahalli Nasabin Ada dua tersebut Ada mahalnya Raf'a Dan ada mahal Nasab Atau berposisi Sebagai Raf'a Marfu Dan Mansub Nasab Ya Mari kita lihat Kalau Berposisi Sebagai Raf'a Atau Dhomir Al Munfasil Fi Mahalli Raf'in Dhomir Munfasil Yang berposisi Sebagai Marfu Itu apa aja Nah di situ Kita bisa melihat Yang berposisi Sebagai Marfu Bisa berupa Mubtada Ya Atau Berupa fa'in Misalnya di sini Ada Dhomir Hua Ada Dhomir Huma Hum Hia Huma Hunna Anta Antuma Antum Anti Antuma Antunna Ana Nahnu Baik Hua Saya berikan contoh Hua Muallim Dia adalah Seorang Guru Untuk Laki-laki Mudhakar Tadi ya Sekarang Untuk yang kedua Orang Va'ib Yang kedua Hua Muallim Hua Muallim Dia adalah seorang Guru Hua Mudarris Hua Ustaz Hua Talib Di situ Hua disini adalah Orang ketiga Dia Dia seorang guru Dia seorang murid Lalu Huma Huma Ini untuk laki-laki Dan perempuan Dia Berdua Misalnya Huma Muallimani Huma Mudarrisani Huma Ustazani Misalnya seperti ini Ada Humb Untuk jama Muallimuna Hia Muallimah Huma Muallimatani Untuk perempuan Hunna Muallimat Anta Muallim Anta Muallim Anta Mudarris Anta Muhadir Anta Talib Antuma Muallimani Antum Muallimuna Antimuallimah Untuk Perempuan Orang Kedua Antimuallimah Antuma Muallimatani Antunna Muallimat Ana Muallim Ana ini Bisa digunakan Untuk laki-laki Dan perempuan Kalau laki-laki Ana Muallim Kalau perempuan Ana Muallimah Lalu Nahnu Nahnu Muallimuna Atau Nahnu Muallimat Toyim Sekarang Zomir Yang berketudukan Atau Berposisi Sebagai Mansub Karena Menjadi Maful Bik Atau Khabarnya Iyahu Nushahid Seperti itu Iyahu Nushahid Hudi Di sini Adalah Zomir Fi Mahali Nushahid Iyahu Nushahid Iyahu Nushahid Iyahu Nushahid Iyakum Nushahid Iyaka Nushahid Di dalam Al-Quran Iyaka Na'mun Wa Iyaka Nasta'in Hanya Kepadamu Wahai Rabb Kita Menyembah Dan Hanya Kepadamu Wahai Rabb Kita Meminta Pertolongan Iyaka Di situ Adalah Zomir Mulfasil Fi Mahali Naswin Iyaka Nushahid Iyakuma Nushahid Atau Iyaki Nushahid Sekarang kita akan membahas tentang Klasifikasinya Zomir Mulfasil Berdasarkan Personanya Atau Berdasarkan Orangnya Di situ Ada Mutakalim Orang yang Berbicara Ada Mukhotab Orang yang Diajak Bicara Dan ada Ghaib Orang ketiga Berdasarkan Jumlahnya Ada Mufrot Ada Muthanna Ada Jama Mufrot Itu Satu Atau Tunggal Muthanna Itu Dua Atau Tazmiah Jama Lalu Ada Gendernya Ada Jenis Kelaminya Baik Itu Laki-laki Atau Perempuan Anas Atau Mudhakar Sekarang Berdasarkan Personanya Ada Mutakalim Orang yang Berbicara Antimahira Antumah Mahiratan Sekarang Persona Bentuk Ghaib Orang yang Ketiga Itu Ada Dia Ada Hua Untuk Laki-laki Ada Hia Untuk Perempuan Ada Huma Untuk Laki-laki Dan Perempuan Hum Wahunna Sekarang Berdasarkan Jumlahnya Disitu Ada Mufrat Ada Muthanna Jama Mufrat Adalah Tunggal Satu Orang Saja Ana Anta Antibua Hia Lalu Ada Muthanna Ada Dua Orang Huma Ada Antuma Lalu Ada Bentuk Jama Hum Hunna Antum Antuna Dan Nahnu Sekarang Berdasarkan Gendernya Atau Jenis Kelamin Ada Muzakar Muzakar Itu adalah Laki-laki Dan Muannas Bentuk Perempuan Ana Ana Itu Juga Untuk Muzakar Atau Muannas Sama Anta Untuk Laki-laki Sedangkan Anti Untuk Perempuan Antuma Untuk Laki-laki Sedangkan Untuk Perempuan Juga Antuma Antum Untuk Laki-laki Bentuk Mukhotab Orang Yang Diajak Berbicara Tapi Bentuknya Jama' Antuna Untuk Perempuan Bentuknya Jama' Orang Kedua Hua Untuk Laki-laki Hia Untuk Perempuan Orang Ketiga Huma Untuk Laki-laki Huma Untuk Perempuan Ini bentuk Dari Tasniah Atau Dua Perempuan Nahnu Kita Nahnu Semoga Pembelajaran Zomir ini Bermanfaat Walafu Minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Terima kasih. Terima kasih.